Pembangunan Cold Storage Pembangunan tempat penyimpanan ikan yang sudah diawetkan seperti ikan asin dan sejenisnya dilakukan karena selama ini di wilayah mundu belum ada cold storage yang bisa dimanfaatkan nelayan mundu. Padahal ruang pendingin ini sangat diperlukan untuk menjaga kualitas ikan sebelum dijual ke pasaran. Dan Rem 063 Suranggolongjari mengatakan cold storage ini bantuan dari Pangdam Tiga Seliwangi, MyGen TNI Kunto Arief Yubowo. Bantuan cold storage ini diperuntukkan masyarakat nelayan dan pengrajin ikan asin di wilayah kejamatan mundu Kabupaten Cirepon. Sementara diharapkan setelah terbangun nanti para nelayan bisa memanfaatkan cold storage itu yang nantinya akan dikelola oleh nelayan di wilayah mundu. Wahyu Wibisana, RCTV Cirepon Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga